Intro Jadi untuk memahami money management dan risk managementnya maka yang menjadi patokan pertama adalah bagaimana kita mengendalikan lotnya yang kedua bagaimana kita menjaga ketahanan karena kalau kita sudah lot yang kita tentukan sudah memenuhi syarat maka tentu ketahanan akan sangat kuat dan aman yang kedua berkaitan dengan resiko atau batasan resiko resiko kita harus betul-betul perhatikan di sana lot ini kita perhatikan karena berkaitan dengan nyawa berkaitan dengan kehidupan yang ada di modal kita lot semakin besar itu artinya resiko yang kita ambil semakin besar semakin resiko besar maka kemungkinan untuk kita nanti bertahan juga tentu sangat sulit karena harus kerja keras yang luar biasa untuk mengembalikan kerugian contoh rugi sudah 30% maka untuk mengembalikan 30% itu sangat-sangat sulit yang bisa tentunya nanti memperbesar lot lagi dengan memperbesar lot itu tentu akan mempercepat ketahanan kita melemah dan modal kita cepat habis karena itu jangan bermain dengan lot kemudian perhatikan selalu resikonya resiko yang kita bisa ukur resiko yang realistis sesuai dengan style kita kita bisa menggunakan 2% dari modal itu sebagai batasan maksimum bahkan nanti bisa naik sampai 5% kalau kita sudah punya skill di sana atau kita bisa membatasi dengan menggunakan pips antara 500 sampai 700 pips boleh yang ini, boleh yang ini boleh menerapkan diantaranya yang kira-kira menurut kita sudah tepat kira-kira menurut kita cocok dengan style kita dengan karakter kita karena ada kalanya kita membatasi dengan pips ada kalanya kita membatasi dengan prosentase ya silahkan nanti ditentukan silahkan nanti diputuskan bagaimana kita bisa memutuskan banyak latihan dulu dari latihan itu akan terbentuk nantinya kemudian berusaha menggunakan lot yang selalu kita pakai lot yang teruji dan terukur contoh misalkan kalau saya sendiri biasa menggunakan lot 0,25 0,55 0,75 1,25 2,01 dimana masing-masing ini punya masing-masing ini punya karakter dan penerapannya pun berbeda ya ibaratnya ini peluru yang akan kita gunakan kapan kita menggunakan peluru kecil kapan kita menggunakan peluru yang lebih besar dan kapan kita menggunakan rudal misalkan seperti itu sehingga betul-betul sesuai atau betul-betul ini proporsional dalam penggunaan lot kecil misalkan untuk menguji untuk melakukan suatu tes pasar tes market ketika syarat itu terpenuhi tetapi belum terbentuk trend yang kuat belum ada kecenderungan yang maksimum range juga belum terpenuhi misalkan tetapi ada petunjuk untuk kita melakukan entry maka gunakan yang pertama yang kecil dulu setelah kecil masuk kemudian nanti kita bisa mengetahui oh ternyata kemampuan pergerakannya sampai disini oh ternyata marketnya masih kuat baru nanti kita turunkan yang lebih besar lagi tentu bertahap semuanya dan itu harus kita kuasai masing-masing ini harus kita kuasai sampai kondisi berbalik pun harus tahu kondisi market berbalik pun dengan menggunakan lot berapapun harus bisa menyelesaikan misalnya 0,25 ya kita bisa cover dengan 0,55 0,55 misalkan kita bisa cover dengan 0,75 atau 1,25 kemudian ketika lot-lot yang besar kita gunakan maka tidak ada cara untuk meng-cover yang bisa kita lakukan adalah cut loss ketika salah itu harus kita tentukan dari awal harus kita siapkan dan terlatih disana maka berapapun lot yang kita gunakan belajarlah untuk stabil menggunakan lot yang ada jangan menggunakan lot yang tidak pernah kita gunakan karena itu akan mempersulit kita nanti melakukan recovery kemudian yang kedua saran saya jangan lakukan compound 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 itu apa mengumpulkan menambahkan misalkan misalkan kita punya modal 1000 dolar awalnya dari 1000 dolar kita dapat profit sekian proses sekian hari misalnya dapat total 500 dolar kemudian kalau bisa jangan ditumpuk jangan dibiarkan di akun trading kita dari 1500 buat kembali 1000 kemudian sisanya kita sisihkan bisa kita gunakan akun yang lain atau bisa kita withdraw dulu belajar kita disiplin dulu pertama mengembalikan modal dulu ini intinya biar kita ada ketenangan kembalikan modal dulu setelah itu kita buat yang baru lagi atau kita cetak angka yang baru lagi sebagai duplikatnya sebagai cadangannya yang satu sudah di withdraw ibaratnya sebagai modal sudah kembali tinggal bonusnya tinggal profitnya ibaratnya ya kita manfaatkan kita maksimalkan sampai kita dapat lebih lagi dapat berapapun coba sisihkan dapat berapapun sisihkan ya jangan sampai tambah banyak kenapa kan kalau tambah banyak kita bisa lotnya bisa naikkan saya selalu sarankan dulu di awal gunakan lot yang stabil dulu kemudian kecepatannya stabil modalnya stabil untuk menguji kita dulu biar stabil di awal yang kedua mengembalikan modal pertama modal kedua dan seterusnya setelah mulai stabil baru kita nanti naikkan boleh sehingga kalau kita naik memang kita bisa menaikkan juga lotnya tetapi tentu harus betul-betul sudah stabil kondisi psikologi kita kalau tidak nanti kita bisa habis lagi tetap jangan lupakan manajemen resikonya meskipun kita sudah balik modal hati-hati tetap kita perhatikan segala resiko dan konsekuensinya ini yang nanti bisa kita lakukan kalau sudah kembali modal sudah dapat satu backup baru nanti kita naikkan lot juga kita naikkan kita ukur sesuai dengan ketahanan yang ada oke ini adalah untuk mengawali malam hari ini setidaknya mengingatkan berkaitan dengan money management dan risk management kemudian target jangan lupa untuk selalu diperhatikan jangan terlalu over kalau kita nanti over yang ada kita bisa mengabaikan manajemen resikonya kalaupun misalkan target kita 25 dolar satu hari sudah dapat 20 dolar dan kita melihat pasarnya cukup sulit ya kita berhenti sampai disitu dan kebetulan misalnya kita lagi beruntung kita dapat 30 dolar maka belajar kita disiplin kita tutup masih ada hari esok ya biar kita nanti ada ketenangan oke selanjutnya kita akan lanjut di materi yang kedua atau di bahasan yang kedua terima kasih